Hai 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 kembali lagi bersama Topiku Virus Corona masih menjadi pandemi dan tentunya menghambat aktivitas kita karena masalah virus ini Namun kabar yang gak mengenakkan kembali terdengar yaitu virus Corona telah bermutasi Untuk lebih berhati-hati berikut Topiku akan membahas fakta mutasi virus Corona Mari kita mulai topik kali ini Yang pertama, virus lebih cepat menyebar Mutasi virus Corona B.1.1.7 yang berasal dari Inggris sudah masuk ke Indonesia Hal ini telah disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono selasa 2 Maret 2021 Beliau mengatakan maksudnya mutasi virus Corona dari Inggris ini akan menjadi tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 Menurut peneliti, COVID-19 varian atau varian Corona B.1.1.7 UK Inggris ini lebih mudah menempel pada sel inang dan menginfeksinya dibandingkan COVID-19 yang belum bermutasi COVID-19 varian B.1.1.7 UK sendiri tidak lebih berbahaya akan tetapi tingkat penyebarannya dapat dikatakan sangat tinggi Penyebaran COVID-19 varian B.1.1.7 Inggris ini memiliki tingkat transmisi yang lebih tinggi yakni 70% dari COVID-19 yang belum bermutasi Tentu sangat mengkhawatirkan banyak orang Negara-negara lain yang telah melaporkan penemuan kasus dari varian baru virus Corona ini seperti Singapura, India, Malaysia, hingga Korea Selatan Kepala Penasehat Ilmiah Pemerintah Sir Patrick Valens menuturkan para ilmuwan telah mengidentifikasikan 22 perubahan dalam kode genetik varian yang membuatnya lebih mudah menular 2. Terdapat berbagai mutasi virus Corona Mutasi ditandai dengan hilangnya sederet asam nukleat pada genom asli dan digantikan dengan genom baru Dalam perjalanannya virus memang selalu bermutasi dan terus permutasi Mutasi terjadi umumnya karena kegagalan replikasi dalam proses pembiakannya Bila hasilnya memperkuat daya adaptasi virus maka akan muncul varian baru Bila tidak maka individu virus itu akan punah Ada pun mutasi virus Corona baru yang ditemukan adalah D614G yaitu sebagai hasil mutasi pertama virus Wuhan yang mulai berjangkit pada Desember 2019 di Cina Kini yang menonjol ialah varian UK dengan genom khas B117 dan varian Afrika Selatan dengan genom baru N501Y Dimana keduanya dianggap memiliki daya tular yang lebih kuat Terdapat juga varian B1351 dari Afrika Selatan dan B1 asal Brazil Dari informasi terbaru ditemukan lagi mutasi virus Corona N439K yang terdeteksi pertama kali di Skotlandia dan kasusnya sudah terdeteksi di Indonesia 3. Cara mencegah varian baru virus Corona dengan 4 bentuk strategi Ada 4 bentuk strategi kebijakan yang diambil oleh negara lain dalam menghadapi pandemi global COVID-19 yaitu Yang pertama Elimination atau Zero COVID Bertujuan melenyapkan virus dari seluruh wilayah sehingga tidak ada lagi transmisi virus di komunitas lokal Semua wilayah dikontrol agar tetap berada pada zona hijau dengan terus melakukan pengetahuan perbatasan dimana vaksinasi sebagai pelengkap 2. Suppression Tujuannya menahan ledakan jumlah kasus dan melandaikan kurva pandemi secara signifikan dengan kebijakan yang agresif Dipakai oleh banyak negara Eropa Amerika Utara dan India Pembatasan mobilitas dan 3T Testing, tracking, dan treatment terus dilakukan secara berkelanjutan hingga vaksinasi massal dilakukan 3. Mitigation Yang memiliki tujuan melindungi kelompok rentan dan mencegah runtuhnya sistem kesehatan nasional sehingga jumlah kasus aktif dan angka kematian bisa terkontrol Agar terbentuk herd immunity masyarakat 4. Herd immunity yaitu tidak ada kebijakan substansial yang dilakukan pemerintah dan menyerahkan kepada kemampuan masing-masing individu untuk bertahan hidup Strategi ini menunggu hingga terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity secara alami 4. Cara penyebaran varian baru virus COVID-19 Kita harus berhati-hati terhadap penyebaran varian baru virus COVID-19 yang dianggap lebih cepat menyebar dengan cara Pertama, melalui droplet Menghirup percikan ludah atau droplet dari pasien saat batuk atau bersin Kedua, kontak erat dengan orang Kontak erat dengan yang sudah terinfeksi Persentuhan, berjabat tangan dan berbicara dengan jarak dekat tanpa menggunakan masker Ketiga, kontak dengan benda Kontak erat dengan benda-benda yang terkontaminasi virus dan menyentuh area hidung, mata, dan mulut tanpa cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu Nah, demikianlah fakta mutasi virus corona Semoga bermanfaat bagi kita semua Sampai disini topik kali ini Bye Terima kasih telah menonton!